Dosen itu, apalagi di saat era sekarang ini, itu nggak bisa tidak bahasa itu menjadi mod pelak. Kalau ingin menguasai dunia, kira-kira pintunya dibahas. Ini, saya akan semakin menyadari sekarang itu setelah saya masuk sebagai dosen pertama ya, kemudian berinteraksi dengan dunia akademis, semakin nggak ada apa-apanya. Semakin nggak ada apa-apanya. Jadi saya harus terus belajar. Akhirnya begitu, mau tidak mau saya harus terus belajar. Berinteraksi pun juga harus belajar. Nah, ketika itulah kemudian saya menyadari, saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena memang dunia saya dunia pesantren. Diajari berbahasa Arab, karena serba kita kan, mister. Saya menyadari betapa terbelenggunya diri saya ini. Gitu, mister. Karena untuk pergaulan, apalagi di era sekarang ya, ini kan bahasa ini kan sangat penting ini. Gitu, mister. Tergerak saya. Ada juga kolega, ada juga kolega. Sekarang udah profesor, beliau juga dari Australia juga, seperti mister itu ya. Itu apa kalimatnya? Ini memotivasi saya. Pak Halim itu tinggal ngecas saja, katanya. Tinggal ngecas saja. Kemana ngecasnya, sudah sana. Lalu sana. Barangkan tiga bulan. Sokos atau apa begitu. Begitu. Bahasa beliau itu ngecas. Ngecas ya, ngecas. Tinggal ngecas saja untuk bahasanya. Karena saat itu ketika ketemu saya, ketemu Anu, aku pakai, halo mister. Mister, how are you? Selalu bahasa Inggris dengan itu. Saya pikir juga bagus bahasa Inggrisnya sudah itu kan. Hanya itu saja. Jadi, semakin itu yang menyadarkan diri saya, bahwa dosen itu, apalagi di saat era sekarang ini, itu nggak bisa tidak bahasa itu menjadi motelak. Kalau ingin menguasai dunia, kira-kira pintunya dibahas. Bahasa itu. Itu betul. Betul. Bahasa Inggris, bahasa Arab, kalau mungkin dikuasai itu. Iya. Kalau bisa dua-duanya, kalau pun tidak bisa, ya sedikit-sedikit ngerti lah. Karena begitu kan? Jadi kan ada makolah atau pepatah. Saya nggak tahu, bahasa Inggrisnya pepatah itu apa? Iya, iya, iya. Proverb ya. Nah, itu di pesantren ya. Man alima biluwotikaumin salimamim makrihim. Itu saya terolah di pesantren. Man alima biluwotikaumin salimamim makrihim. Siapa yang paham atau ngerti bahasa satu bangsa atau satu komunitas, dia akan terhindar dari perundungan atau dari, bahasanya itu dari marah bahaya. Artinya nggak mungkin kita dirasani, nggak mungkin kalau kita ngerti bahasanya. Ngerti bahasa itu, iya. Kan bisa masuk begitu kan? Itu, itu ada pepatah. Jadi berarti harus menguasai bahasa. Itu kuncinya. Maka saya berusaha, tapi memang mungkin sudah agak terlambat juga. Sudah agak terlambat. Tapi saya masih tetap ingin, ingin terus belajar. Alhamdulillah dikeluar. It's better late than never. Jadi kita lebih baik terlambat. Tapi nggak terlambat loh, kalau belajar bahasa itu, anytime, anywhere, you can do that. Bisa melakukan sekarang kan gitu. Iya, iya. Tapi tentu ya tidak sehebat kalau di charge tadi itu. Beda, mister. Betul, betul. Ya, kan terbangun. Miliunya kan terbangun. Culture-nya kan terbangun. Maksudnya di charge tadi itu ada doa-doa yang membuat orang bisa bahasa Inggris gitu ya? Oh, nggak ada. Kalau itu nggak ada. Wah, kalau itu nggak ada lagi. Ya, harus belajar. Harus belajar secara logika ya. Kalau ini tidak berlaku, tidak berlaku hukum tadi itu. Seperti itu. Iya, iya. Kalau sifatnya memperlancar, mungkin lah ya. Memperlancar, mungkin. Seperti kalau kita baca surat Alim Shiroh itu kan. Itu kan Alam Nasroh, Laka Sutroh kan gitu kan. Terdata kita dilapangkan toh. Kemudian kan doa kita sebelum belajar kan Robi Shroh, Li Sodri kan begitu kan. Mungkin kalau itu bisa. Tapi tidak kemudian tiba-tiba serta merta. Kemudian kita bisa pertanyaannya lebih jauh kan begini Pak Doktor. Jadi ketika melanjutkan studi ke S2, itu ternyata prinsip harus ke barat ya yang dilakukan. Atau gimana waktu itu? S2-nya. Waktu itu, saya kan kemudian sudah menjadi bagian dari YIN Sunan Ambel. Ya sudah, mengalir lagi. Saat itu saya mengambil S2-nya kan di YIN Sunan Ambel. Itu ya. Itu angkatan pertama, saya lupa kalau masalah itu ya. Ya, ya. Itu sudah. Sudah ikut tes. Kemudian dikirimah di S2-YIN Sunan Ambel. Nah, Islamic Studies ya. Islamic Studies ya. Islamic Studies. Masih ada Profesor Haruna Sutyon. Masih kemudian pembimbing saya itu adalah Prof. Safik. Safik Mughuni itu. Betul, betul. Itu kemudian mengarahkan saya untuk menulis atau meneliti ya tesis itu. Islamic Studies. Pemikiran kan, mister ya. Pemikiran yang Islam-nya dapat, tapi kemudian kajian sosial politiknya juga dapat. Nah, begitu lho. Itu aran beliau. Kemudian saya menulis tesis tentang pemikiran politik Syia. Pemikiran? Syia. Syia Imam Iyia. Syia Imam Iyia, Imam 12 itu. Saya mulai tertarik di situ. Karena saya tadi kan dari SKI, mister. Sekarang Kebudayaan Islam. Betul, betul. Gitu kan. Jadi ada aspek historisnya, ada aspek pemikirannya, ada aspek agamanya, gitu lho ya. Ada politik sedikit-sedikit. Itu. Sehingga itu berlanjut kemudian. Jadi akan nyambung. Akan nyambung lah ya. Iya, 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 iya. Jadi sudah lagi gak melihat barat timur. Karena saya sudah bekerja di institusi besar. Ya, tempat saya mengabdi, tempat kita mengabdi dan dibesarkan ini kan. Iya, iya. Nah, saat itu belajar bahasanya dari situ ya. Bahasa Inggrisnya mulai belajar juga di situ itu. Iya, iya. Karena kan mau tidak mau kan. Mau tidak mau, kita harus buat paper. Kita harus presentasi, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi apalagi saat itu-itu banyak dosen terbang dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, gitu. Mau tidak mau, kita menyesuaikan, Mr. Nah, belajar bahasa Inggrisnya di mana? Ya, tidak belajar bahasa Inggris dalam arti conversation ya. Conversational. Tapi belajar, tapi belajar memahami teks lah. Memahami teks, dikit-dikit begitu. Betul, betul, betul. Kemudian kalau tidak bisa, tanya kita. Gitu ya, caranya gitu ya. Ini, saya maunya ini, ini gimana ini. Sampai sekarang pun saya itu masih tanya. Masih belajar terus untuk bahasa Inggris. Masih terus belajar. Iya, untuk bahasa Inggris. Bener ini. Alhamdulillah, kebetulan di keluarga saya, itu kan memang dia, excellent juga, Mr. Wah, luar biasa. Ada, jadi dia punya kelas khusus ya, bahasa Inggris itu. Saya selalu tanya. Jadi misalnya saya nulis, ini gimana, atau saya mau beri sambutan, nah, begitu. Atau saya membaca buku gitu kan, ini gimana, ini saya terus. Tapi ya sepatas itu, Mr. Iya, iya. Mestinya kan sudah selesai sampai situ. Sampai di master di situ kan. Tapi kok ada apa, giroh atau motivasi lagi ke S3 itu gimana itu? Nah, ini kemudian lagi-lagi tadi itu. Lagi-lagi itu nampaknya apa semacam patronase ya, patron klien ya, itu berlaku. Jadi kalau tadi seorang guru saya, kepala madrasa alia itu alumni IIN, ketika saya di IIN ini, saya melihat Prof. Lorsam itu kok luar biasa, ngomong enak. Beliau ini mentor saya langsung, Mr. Betul, betul, betul. Mentor saya. Ngomong enak, nulis pinter, hebat sekali. Dari mana? UNER. Itu, Mr. Itu ya. Akhirnya itu kemudian mendorong saya. Saya kemudian ingin S3 itu di UNER. Gitu lah, Mr. ceritanya itu. Iya, iya, iya. Tapi lagi-lagi saya mengidolakan seseorang sebagai guru. Betul, betul. Kalau Prof. Ali Hadis kan konsentrasinya kan lebih di agama ya. Di agama, iya, iya. Kalau Prof. Lorsam ini kok, ini alumni da'wah. Kemudian S2 UNER, S3 UNER. Saya tertarik, Mr. Betul, betul. Tertarik. Begitu ceritanya. Atau mungkin punya cerita yang hampir sama. Waktu di Sunan Gali Jogo, suka tidur di fakultas, kemampian. Iya, iya, betul, betul. Bisa jadi begitu. Jangan-jangan itu. Benar, apa kesamaan. Awal-awal jadi CPNS, awal-awal jadi PNS itu kan, mungkin Mr. tahu lah ya, Mr. tahu. Berapa gajinya? Rp83.000. Rp83.000. Kalau capek dikurangi. Kalau capek masih kurangi. Sudah punya anak, sudah punya istri. Akhirnya gitu. Akhirnya tidur kita di fakultas. Saat itu, Pak Siuti, Mam Syedif Fari, di fakultas. Iya kan, mungkin masih ingat. Betul, betul. Kemudian, Almarhum, Pak Mutalef, Ilyas, kita di fakultas. Prof. Norsam, sebelum profesor saat itu, masih DRS. Tidurnya di asrama itu. Di fakultas. Jadi banyak. Jadi interaksi kita itu, tidak hanya di jam kerja. Nah, betul. Memang itu berangkat, dari situ. Saya tidur di fakultas. Sudah. Sudah. Itu pokoknya ya, Rumahnya ya, fakultas itu. Belum yang sekarang. Yang sekarang di tempat diadab itu loh. Iya, iya. Rumah sejelek, rumah sejelek. Iya, iya. Iya, ada kesamaan. Betul, betul. Betul, ada kesamaan. Rupanya, rupanya ya, mungkin, benda mati kan, sebuah fakultas, sebuah, itu kan benda mati. Tapi kalau kita sangat cinta, dan mau meniduri, benda mati pun, benda mati nanti itu juga, sangat menyatu dengan kita ya. Buktinya apa? Sekarang, menjadi dekan di, fakultas, yang pernah ditiduri juga. Jangan ditiduri, mister. Nggak enak, nggak enak ditiduri. Nggak, kita. Kayaknya kan begitu. Iya, tak? Kayaknya begitu. Benda mati itu, jangan dianggap mati, tapi itu bisa ada, apa, mengawe-ngawe, atau doanya itu, bisa juga kembali ke orang-orang yang cinta itu. Mungkin ya. Sangking cintanya. Luar biasa. Wah, ini, ini luar biasa. Ini filosofi sekali ini. Luar biasa ini. Nah, buktinya nyenengan. Buktinya yang lainnya, Pak Progenor Sam, dan sebagainya itu. Jadi, sejauh mana kita mencintai fakultas, mencintai universitas, mencintai tempat kita mengabdi, dan sebagainya, tempat itu juga sangat senang dengan kita. Sangat mungkin ya. Saya kira, saya kira logis juga pemikiran itu. Terima kasih, mister. Ini menyadarkan saya. Ini menyadarkan saya. Jadi memang harus totaliti. Harus totaliti kayaknya. Totalitas, iya, betul-betul. Totalitas kita. Jadi, begitu saya diterima sebagai dosen, ditempatkan di fakultas, itu sesuatu yang di luar. Di luar. Apa? Impian. Di luar. Aduh, masyarakat. Ya, ya. Betul. Kemudian dakwah. Saya itu sangat senang ceramah, mister, saat itu. Betul, betul. Jadi, saya senang. Sehingga kehidupan saya di awal-awal itu artinya dari masjid ke masjid. Ke masjid ke masjid. Setelah itu penuh. Ya, ya, ya. Ini dunia saya ini. Gitu, mister. Betul. Ini dunia saya. Iya. Nah, udah. Betul. Kemudian di samping tadi. Untuk menghemat tadi ya. Untuk menghematnya itu. Nah. Iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi, saya memang pertama, saya kira memang betul, mister, mencintai secara total apa yang kita, apa yang diberikan ke kita itu. Saya benar-benar total. Ketika saya menjadi bagian dari masjid ke masjid. Itu masjid. Masjid. Saya bersyukur luar biasa. Sesuatu yang gak pernah terbayang. Sehingga apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, akhirnya saat ini jeningan orang nomor satu di fakultas itu. Di nomor satu. Iya, tau. Di fakultas nomor satu kan. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Ada nampaknya lah. Mudah-mudahan. Sehingga saya berusaha berpikir, merenung. Ada semacam refleksi lanjut. Ketika saya di posisi itu, saya merasa mendapat, Masya Allah, mandat yang luar biasa. Berat. Betul, betul. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk lembaga? Yang bisa saya lakukan untuk lembaga? Gitu, mister. Jadi, selain sudah mulai agak ngerti tentang birokrasi, administrasi kan, begitu kan. Akademik sedikit-dikit mulai ngerti apa yang bisa saya sumbangkan untuk lembaga besar yang bernama fakultas dakwah dan komunikasi. Karena saya dari situ dibesarkan. Sudah di dibesarkan. Saya lahir dari YIN Jogja. Tapi saya dibesarkan kan di sini, mister. Betul, betul. Iya, sudah hampir 30 tahun ini kan. 91 mulai. 91 ya? Saya pikir keras. 91. Saya CPNS 91. Iya, iya, iya. Itu juga rezeki anak saya. Karena SK saya itu kan Maret 91. Anak saya, eh, SK saya itu April. Anak saya itu lahir Maret. Anak yang pertama. Wah, 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 wah. Maret, April ya? Iya, betul, betul. Iya. Jadi saya memang total, mister. Sehingga, ya mohon dikoreksi, mohon masukkan, saya benar-benar total. Untuk fakultas dakwah khususnya, untuk UINSA saat ini pada umum. Saya berusaha total. Sudah saya nggak berpikir dikatain orang, terserah masa bodoh saya. Kalau ini saya anggap penting, ini saya anggap bagus, kenapa tidak? Karena saya duduk di situ bukan, bukan karena kemampuan sendiri, mister. Saya menyadari, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya didudukkan. Berarti kan ini amanah, mister. Iya, iya, iya. Ini amanah. Maka saya berguru pada para senior, pada sesepuk. Saya terus belajar. Alhamdulillah, baik-baik para tadi, Prof. Merusak, kemudian Prof. Aliazis, kawan-kawan itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu lagi-lagi bagus. Itu di luar ekspetasi, apa namanya, di luar ekspetasi saya ya, sebagai pendekan. Jadi sudah berapa lompatan tadi. Betul. Sudah, iya kan. Dari tidak bisa sarjana, menjadi dosen. Itu benar itu. Sehingga menjadi kang gurunya, kawan-kawan itu kan. Tapi saya yakin gini, gini Pak Doktor, saya percaya begini, tentang bagaimana orang nomor satu kan memang harus memanage ya, sesuatu lembaga besar seperti fakultas dakwah itu. Tapi jeningan punya histori yang luar biasa. Dibesarkan dari sebuah manajemen pesantren kecil, 8 kilo dari pati oleh, betul, 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 betul. Nah, itu jeningan mungkin bisa jadi adalah belajar sudah bagaimana sebenarnya lembaga besar. Secara nggak langsung ya. Makanya, kalau saya lihat sampai itu suka sekali melihat-lihat bagaimana sih pesantren itu memanage dirinya. Kan begitu kan? Nah, itu barangkali akan dibawa di fakultas dakwah sekarang ini kan? Bagaimana memanage daripada fakultas dakwah itu. Bisa jadi perpaduan yang percapian lakukan. Gimana? Betul. Iya, jadi memang secara nggak langsung saya belajar. Secara nggak langsung diajari oleh situasi ya. Oleh situasi, oleh lingkungan tentang manajemen. Secara nggak langsung itu. Baik di pesantren, maupun di, tadi ketika saya di Jogja, maupun di organisasi. Secara nggak langsung kan saya diajari. Ya, buktinya tadi ketika saya sekretaris senat. Kan itu belajar administrasi kan? Betul, belajar. Belajar manajemen itu kan? Belajar itu. Kemudian ketika saya di fakultas dakwah, waktu itu namanya belum ada komunikasi. Itu saya menjadi staff, dipindah-pindah. Itu kan belajar. Karena saat itu, itu namanya CPNS dipindah-pindah, mister. Betul, betul. Di perpustakaan, di bagian umum, di akademik, begitu. Walaupun jadi supir juga kan? Mengawal jadi supir. Iya, supir juga. Kan supir kan manajemen itu. Bagaimana menjaga waktu perjalanan? Bagaimana? Iya kan? Begitu. Betul. Sampai kemudian menjadi ketua jurusan. Jurusan. Sekretaris jurusan dulu deh. Betul. Sekretaris jurusan, waktu itu ketua jurusan adalah Prof. Nur Sang. Belum profesor ya, tapi sudah dokter, saya ingat saya. Saya sekretaris jurusan. Itu kan diajari tentang manajemen lembaga sebenarnya kan? Saya enggak langsung. Saya enggak langsung. Iya kan? Terus kemudian saya juga ada pengalaman di pusat studi, YIN saat itu mulai berkolaborasi dengan pihak luar, dengan provinsi, dengan Jakarta. Lagi-lagi saya diajari. Diajari. Manajemen baik mengelola organisasi maupun mengelola sebuah kegiatan atau manajemen kolaborasi. Itu diajari saya. Secara enggak langsung, misalnya begini, contoh yang paling gampang. Misalnya tentang administrasi. Harusnya bagaimana? Kan belajar secara enggak langsung kan? Tertip administrasi itu. Kemudian bagaimana tentang pelaporan. Bagaimana tentang melakukan action ke satu kegiatan. Merencanakan kegiatan sampai pada mengevaluasi, sampai pada pelaporan. Itu secara enggak langsung kan mengajari kita. Betul. Begitu. Kemudian spirit pesantren apa? Salah satunya itu adalah begini. Yang saya rasakan pesantren itu kan kemandirian. Ada kemandirian, ada keteladanan, dan tidak berorientasi untung rugi. Tidak berorientasi untung rugi. Saya mencoba. Itu ayo kita profesional karena kita udah digaji oleh negara. Ya kan? Mengapa kita enggak total? Itulah kembalinya itu ke kita. Maka saya sering menyebutnya itulah jariah kita. Ada jariah ilmu. Ada jariah skill keterampilan kan? Ada jariah pengalaman. Jadi jangan hanya dimaknai jariah itu adalah sodakok materi. Jangan. Terlalu sempit ya? Kenapa kita enggak total? Iya, terlalu sempit. Itu spirit pesantren yang saya bawa ke situ. Nah kemudian secara simbol, identitas, saya juga bawa, mister. Jadi mungkin sudah tahu Allah jawa itu ini identitasnya harus benar-benar berpijak pada Al-Quran. Saya tempelilah situ. Saya pasang kaligrafi ayat-ayat pilihan yang itu menggambarkan sebuah ruhul ruhud da'wah. Bahasanya kusmus begitu. Ruhud da'wah. Itu. Itu sahabat ke situ. Karena lucu kita ini. Kita ini menjadi bagian dari faktos da'wah enggak ngerti da'wah itu. What is da'wah? enggak tahu. Mahayat da'wah enggak tahu. Apa itu prinsip di da'wah? enggak tahu. Padahal itu kan sebenarnya sudah diajarkan oleh nabi kita kan? Iya, iya, iya. Kemudian saya coba masuk lagi tentang yang ini lebih fundamental menurut saya. Alhamdulillah berhasil. Yaitu tentang mazhab da'wah ini. Mazhab da'wah ya? Mazhab da'wah. Iya. Sudah, sudah berhasil itu kemarin dilaunching oleh Bersementeri. Ini sebentar lagi sudah, sekarang sudah proses cetak tinggal nunggu nanti habis. Nanti saya kirim anunya. Iya, iya, iya. Jadi judulnya itu mazhab da'wah wasatiyah sunan ampel. Jadi mazhab da'wah ini harus ketemu ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengeksplorasi pikiran maupun gerak da'wah anjing sunan ampel nama besar yang disematkan ke lembaga kita. Maka saya sering menyampaikan ke kawan-kawan jangan lupa tanpa kita sadari ya, kita ini secara enggak langsung adalah santri-santri sunan ampel. Sunan ampel gitu ya. Ya, santri-santri dalam tanda kutip ya sunan ampel. tanpa kita sadari. Sekurang-kurangnya kita santri ideologis lah. Yang itu. Itu saya tulis itu di mazhab da'wah itu. Yang ini mengingatkan kita semua bahwa nama sunan ampel itu adalah dari bahkan jeng sunan ampel sehingga itu adalah penyebar pertama ya. Islam pertama kan. Iya, iya. Sehingga sangat besar itu. Kalau ada misalnya misalnya dalam tawasul kita atau sebutan kita Syahabul Qadil Jelani itu Sultanul Auliyah kan. The King of Auliyah gitu kan. The King of Auliyah, iya. Kan jenis sunan ampel ini. Ini adalah Sultanul Auliyah di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi karena beliau yang mengawali kan. Betul, betul. Mengawali. Dan itu kita bersyukur. Lembaga kita namanya sunan ampel. Tapi kita ini kurang. Kurang dalam apa namanya menteladani atau mengeksplorasi spirit, nilai-nilai dan sebagainya. Jadi kan jenis ampel. Kita seperti tidak ada apa-apanya gitu loh. Betul, betul. Dantara Putih maaf ya. Makanya itu saya cuma bangun. Ini sebenarnya bersifat ideologis. Ideologis ya. Jadi kalau sudah menjadi buku mister. Sekipun saya selesai periode. Akan dibaca orang. Betul, betul. Akan dibaca orang. Sampai nanti pada mahasiswa itu. Iya, iya, iya. Nah itulah yang tadi mister menyampaikan apa namanya spirit pesantren atau nilai-nilai pesantren saya bawa. Iya, iya. Saya bawa ke situ. Kalau kemudian tidak ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk lembaga ya saya rasa enggak ada manfaatnya saya di situ. Iya, iya. Betul, betul. Nah itulah mister. Nah dari apa? Spirit ya spirit atau mungkin bisa jadi the king of sunan ampel tadi itu yang kita bawa tentu bagaimana sejauh mana fleksibilitasnya itu Pak Doktor dengan dunia-dunia modernisasi saat ini untuk yang fakultas da'wah sendiri sama informasi ini kan. Ini menarik. Menarik ini. Jadi begini. Tantangan da'wah di era digital ini luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Serbuan hok luar biasa. Iya kan? Masyarakat awam yang mungkin belum tercerahkan dengan gampang sekali menerima ya kan? Hok-hok itu sebagai sebuah kebenaran. Karena terus-menerus diproduksi kan itu. Iya, iya. Ini kan tantangan kita untuk menyampaikan kebenaran sebenarnya. Nah, terjadi disrupsi di mana-mana. Ini tantangan kita sebenarnya. Iya, iya. Di era digital ini semakin berat. Satu itu. Yang kedua, di era digital ini pula ketika negara tanpa batas. Iya kan? Meskipun tetap ada teritori ya. Serbuan ideologi-ideologi yang hasil menyebutnya sebagai ideologi transnasional itu luar biasa. Luar biasa. Subur di negara kita tercinta ini. Iya, ideologi-ideologi yang mengusung kekerasan. Iya kan? Semacam. Iya, kita tahu semualah itu. Bahkan yang ingin mengganti dasar negara dan seterusnya. Yang mengkafirkan orang, membitahkan orang. Ini sama sekali enggak. Sesuai dengan karakter Islam yang saya pelajari, yang saya dalami. Termasuk Islam yang disebarkan oleh Kanjeng Nabi maupun Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel itu dalam mendakwakan Islam sama sekali tanpa pertumbuhan darah. Betul. Iya, iya. Gitu ya. Artinya mengusung sesuatu yang sangat moderat. Salah satu yang diajarkan beliau itu adalah Angga Jawi. Angga Jawi. Itu nanti silahkan dibaca. Angga Jawi. Artinya menyesuaikan menyesuaikan diri dengan tradisi kultu orang Jawa. Jawa maksudnya itu Nusantara. Nusantara ya. Jawa itu Nusantara bukan berarti Jawa dalam arti etnis bukan. Nusantara. Karena kita lihat sendiri bahwa Mbak Kanjeng Sunan Ampel bisa jadi adalah dari luar Jawa kan. Sehingga yang namanya Jawa itu adalah sebuah modernisasi itu. Kan gitu loh. Dan ternyata kan sukses tanpa pertumbuhan darah. Iya, iya. Coba term pesantren ya. Itu kan dengan Suran Ampel mengadopsi dari tradisi Hindu. cantrik di sana. Betul, betul. Masjidnya coba Joglo ya. Itu Jawa banget. Kemudian itu apa namanya mustoko yang di atas itu itu adalah dari Majapahit. Iya. Pakaian beliau sendiri itu sebenarnya nggak seperti yang dalam poster-poster itu. Iya. Karena beliau nggak mau disebut sebagai khabib atau sebagai syayit atau sebagai sunah. Nggak mau. Karena apa? itu akan membatasi atau nanti secara nggak langsung stratanya itu lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga ada perbedaan strata yang susah ya. Ada perbedaan strata. Susah. Coba lihat yang paling mencolok makam beliau. Makam beliau. Tidak ada cunggupnya, tidak dibangun sebuah bangunan seperti yang lain. Untuk apa? Beliau sangat open. Beliau sangat welcome terhadap perubahan. Ya gitu loh. Beliau tidak ingin diningratkan. Diningratkan. Sehingga ini menjaga jarak. Ketika ini menjaga jarak antara da'i atau pendakwah dengan masyarakat yang didakwahikan. Tidak ketemu. Tidak ada interaksi. Itu yang kemudian mengapa ini perlu kita bangun bersama-sama dengan terminologi madhab da'wah wasatiyah. Wasatiyah ini menjadi penting. Moderatisme ini. Moderatisme ini menjadi penting. Supaya tadi itu. Supaya orang jangan terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kemudian orang juga mencercahkan bagaimana da'wah itu yang berhasil itu. Nah gitu loh Mister. Ya, ya, ya. Gitu. Ada yang menarik sekali nih Doktor. Tadi Mbah Sunan Ampel itu adalah sebenarnya Habib ya. Habib. Habait ya. Iya, betul. Bukan dari Ningrat Raja ya. Bukan ya itu. Iya, betul. Ini maaf. Ini ya. Ini buku Ketika Dami di-launching ya. Semoga bisa kelihatan ya. Iya, iya. Nah ini. Wah, wah, wah. Nanti kalau sudah terbit nih sudah aneh itu. Oh, bah. Kang Guru mau beli nanti itu. Iya. Wah, wah. Oh, iya. Sudah. Sudah, nanti saya kirim. Wah, mantap, mantap. Saya kirim. Iya, ya. Saya kirim poster-posternya dulu. Posternya dulu. Posternya dulu. Tapi aku tertarik kepada itu bahwa Mbah Kang Yusunan Ampel itu Habib. Enggak, bukan dari Ningrat Raja Mojopait, bukan ya? Bukan, bukan. Tapi kemudian bisa menolokkan Majabai. Bahkan istrinya kan juga masih ada garis dengan Majabai. Beli itu kalau gak salah keturunan kedelapan dari Rasulullah. Wah, wah. Oh, iya, 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 iya. Luar biasa, kan? Tapi gak membesar-besarkan dirinya, minta disebut hati, tidak. 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 rasanya kurang menghormati. Ya, mungkin kalau dalam konteks guru-murid, iyalah. Murid menghormati guru. Iya, kan? Tapi kan tidak kemudian menyebut dirinya sendiri, saya ini Sunan, loh. Saya ini keturunan Nabi, loh. Saya ini Habib, loh. Itu yang. Iya, iya. Ternyata gak sama sekali menyebut itu. Gak sama sekali. Beliau sangat egalitarian. Sangat egalitarian. Luar biasa. Sehingga kira-kira da'wah di zaman sekarang itu, kalau meniru bagaimana yang dilakukan Mbak Kanjung Sunan Ampel itu, berarti kita harus sangat aneh ya, Pak? Sangat menyatu dengan masyarakat. Jadi, adaptif ya, terhadap perubahan. Jadi, harus adaptif terhadap perubahan. Kalau saat itu, masyarakat semuanya masih sangat Hindu budaya, sangat kuat animisme, dinamisme, dihantam dengan formalisme Islam, ya, pasti gak masuk loh, Mr. Pasti gak masuk, kan? Belum-belum sudah didalili. Sudah haram. Pasti gak masuk. Nah, itu artinya kata kuncinya adalah adaptif. Adaptif. Karena Islam itu, da'wah itu kan mengajak, bukan mengejek. Mengajak, bukan mengejek. Ada salah satu kata kunci yang itu kemudian juga sudah ada di buku ini ya, bahwa di tradisi keyakinan masyarakat Jawa saat itu. Namanya keyakinan kapitayan, Mr. Kapitayan. Keyakinan kapitayan. Kapitayan. Kasih sayang ya. Itu yang kapitayan. 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 Iya, kapitayan. Kapitayan. Itu Almarhum Iyagus Nyota yang menyampaikan. Mereka itu sudah sudah memiliki tata cara sembahyang. Sembahyang ya. Itu lagi-lagi bahasa mereka ya. Kalau kita kan sholat. Sholat ya. Sembahyang, sholat. Sembahyang. Menyembah eyang. Itu seperti kita sholat itu. Ada rugunya. Ada sujudnya. Dan seterusnya. Tapi yang disembah bukan Allah. Eyang. Yang yiang widi. Yang widi. Itu kan kalau dalam kita kan Allah. Maka kemudian diadopsi, Mr. Sembahyang itu ya sholat. Menjadi bahasa kita. Seperti halnya tadi itu. Pesantren itu dari kata-kata cantrik. Cantrik ya. Nah. Pondok. Pondok itu dari padepokan. Padepokan. Nah. Itu. Jadi diserap ya. Diserap maknanya kemudian diambil simbol-simbol sebagai identitas. Tapi diisi. Diisi dengan nilai-nilai atau dengan ajaran Islam. pelan-pelan. Ampel Denta itu adalah pesantren pertama. Pesantren pertama ya. Ampel Denta itu pesantren pertama. Kan kejutanan Ampel itu adalah pejabat publik pertama saat itu. Bupati beliau. Bupati ya. Diabel Denta ya. Diambil Denta itu. Sehingga sudah mulai memanage masyarakat juga ya. Ya otomatis ya. Ya betul. Memanage masyarakat. Memanage pemerintahan. Iya kan. Jadi semua beliau gerakan. Pendidikan beliau gerakan. Ekonomi. Pertama ekonomi malam. Itu beliau gerakan. Nah begitu loh. Kemudian kalau bahasa kita sekarang kan apa ya organisasi pemerintahan tau. Itu beliau gerakan. Beliau bupati mister. Bupati. Nah yang sekarang karena eranya era digital tentu kan sudah beda. Betul. Sudah beda. Ya kan. Tetapi adaptif tadi itu menjadi penting. Maka Al-Quran sudah jelas menyampaikan bahwa kita ini harus melakukan perubahan. Perubahan-perubahan ya. Saat itu perubahan yang dilakukan Sunan Ampel dengan cara tadi itu mengadaptasi kultur. Kultur. Tradisi. Gitu kan. Kemudian diganti. Diganti adisi dengan Islam. Lihat sekarang kita ini harus melakukan perubahan juga tentang mentalitas. Membangun mentalitas melalui media digital itu. Digital itu ya. Sehingga kalau kita baca karya-karya kitab karya para ulama di kitab-kitab klasik ya. Itu salah satu syarat sebagai pendakwah atau jurudakwah da'i itu kan selain tadi menguasai menguasai ajaran Islam menguasai bahasa ada di situ itu menguasai teknologi mister. teknologi. Iya, iya, iya. Seorang da'i harus begitu ya. Harus teknologi kuasa juga. Betul. Sekurang-kurangnya teknologi informasi kan. Iya, iya, iya. Informasi. Seperti yang mister sekarang melakukan ini. Iya, iya. Ini kan. Iya, iya. Betul. Iya, iya, iya. Itu. Makanya visi fakultas kita itu di situ sudah kita akomodil. Fakultas kita ini. Betul. Fakultas dakwah dan komunikasi itu. Yaitu menjadi pusat pengembangan dakwah transformatif. Nah, dakwah itu adalah perubahan, mister. Perubahan. Yang mentransformasikan nilai-nilai. Iya. Berbasis riset dan teknologi informasi. Teknologi informasi. Berbasis riset. Dulu jaman nabi iya, iya. Dulu jaman nabi ya mungkin mengirim delegasi. Kan gitu kan? Kan sudah ada korespondensi juga saat itu kan nabi itu kan? Betul. Iya, iya. Nah, sekarang kita korespondensi melalui email, Instagram, WA dan segala macam. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, begitu. Menyampaikan pesan kita melalui media apa sekarang ini? Iya, iya. Yang itu cocok dengan eranya. Eranya, iya. dengan, apa, zamannya. Zamannya. Nah, begitu. Wah, luar biasa. Jadi, intinya visi yang kita lakukan ini seorang da'i memang enggak boleh langsung take a distance atau mungkin memisahkan diri dengan teknologi. Harus masuk taliban di situ itu. Betul. Saya kok ada keyakinan bahwa jeningan itu ketika masih mahasiswa kemudian menjadi dosen-dosen awal sudah kolaborasi sudah luar biasa. Artinya sudah bisa mengundang kesekian banyak lembaga-lembaga lain ya. Itu kan sudah merupakan trans ya. Trans dengan lembaga itu. Nah, ya tentu itu. Itu enggak gampang membuat proposal-proposal diterima ke sana kemari itu enggak gampang. Enggak semua orang bisa itu kan gitu-itu. Dari mana? Bisa tahu dari mana. Sampai Roma Irama juga datang. Itu kan artinya memang ya punya apa semacam skill untuk berkolaborasi dengan yang lain. Walaupun sebenarnya basicnya adalah pesantan-pesantan kecil, 8 kilo dari pati kan begitu-itu. Itu kan basic. Tapi dengan pejangan-pejangan yang ada bisa membuat, mengembalikan ya. Saya terus terang saja tertarik sekali manakala win Sunan Ampel ada kata Sunan Ampel itu enggak boleh lepas daripada perjuangan Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Terima kasih telah menonton!